Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Amara TV Saat ini saya baru saja pulang dari kebun Habis memetik manggis Dan di video ini saya ingin meluruskan Kata-kata teman-teman yang kurang tepat Berkaitan dengan video shot saya Yang membahas tentang manggis Banyak yang menyebut bahwa manggis yang saya petik seperti ini Ini manggis yang muda Dan saya ingin meluruskan dan sekaligus memberi ilmu kepada teman-teman semuanya Dan ini bukan manggis muda Ini bahkan manggis sudah siap matang ya Disimpan satu malam saja Manggis seperti ini Ini ada ciri-cirinya Warnanya akan seperti ini Cuma disimpan satu malam Untuk lebih jelasnya saya akan mereviewnya di video ini Ikuti terus Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Nah ini contoh buah manggis dengan kualitas super Para bakul atau pengepul buah manggis akan senang jika mendapat buah manggis seperti ini Ini manggis sudah 80% matang ya Ini sudah ada cirinya Disimpan satu malam saja Warna kulitnya akan berubah menjadi ungu kemerah-merahan seperti ini Nah kalau yang ini manggis 70% siap matang ya Ini sudah ada tanda-tanda kemerah-merahan 2 atau 3 titik Dan ini sudah termasuk buah manggis kualitas super juga Kulitnya agak mengkilap Walau warnanya masih hijau Dan tanda yang lainnya juga Ini ada di gagang ya Gagang buah Jika setelah dipetik tidak mengeluarkan banyak getah Berarti manggis ini sudah benar-benar siap matang Dan yang saya pegang ini Dua malam kemudian warnanya akan seperti ini Nah seperti ini Dan tiga malam berikutnya warnanya akan seperti ini Terus setelah empat malam berikutnya warnanya akan seperti ini Beda lagi dengan lima malam berikutnya warnanya akan hitam pekat ya Seperti ini Nah warnanya nyaris sama seperti yang barusan Cuma ini perbedaannya ada di mahkota ya Mahkotanya ini kemerah-merahan Kalau yang tadi masih agak hijau ya Gitu Jika teman-teman membeli manggis Pilihlah manggis yang tekstur bagian kulitnya Kalau ditekan itu empuk ya Kalau sudah mengeras Biasanya itu isinya sudah tidak bagus Dan pilihlah manggis yang tidak retak ya Harus mulus Tapi saya lebih suka memilih manggis yang warnanya ada campuran coklat-coklat gitu Seperti ini Biasanya dalamnya itu isinya mulus dan manisnya juga lebih gitu Lebih manis seperti wajah saya Bercanda Tapi tidak semua begitu sih Tergantung karakter dari pohon manggis itu sendiri Coba kita buka ini Nah seperti ini Tapi bukan berarti yang warna kulitnya hitam glowing itu jelek Ya tetap aja bagus Kalau manggis tersebut punya karakter dan kualitas bagus begitu Cuma saya bilang rata-rata gitu Kalau manggis yang kulitnya burik atau yang kulitnya hitam ke coklat-coklatan Biasanya punya nilai plus itu rasanya lebih manis Dan isinya rata-rata tidak ada getah di dalamnya Cuma kalau di pasaran yang laku itu yang hitam yang glowing gitu Dari fisiknya saja sudah kelihatan bahwa manggis ini berkualitas Saya jamin ini isinya bagus Tuh kan bagus Jadi sama-sama bagus dengan yang burik itu Tapi bisa dibandingkan ya Yang burik ini lebih putih ya Oke teman-teman Itulah tadi sekedar informasi Bagi Anda yang membutuhkannya Mudah-mudahan Ini sangat bermanfaat Terutama untuk Para teman-teman yang Berada di wilayah perkotaan Mungkin Kedepannya tidak salah lagi untuk memilih manggis yang berkualitas Oke Terima kasih